Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kamalopang Group Kali ini Kamalopang akan membahas bagaimana cara merawat anakan yang baru lahir Jadi anakan ikan molly balon yang baru lahir Kan tuh sering cepet matinya satu persatu mati Terus gimana ini dimakan sama induknya Dan banyak sekali faktor lainnya Langsung aja ya kita bahas Intro Kalau dalam video ini Ini namanya pemijahan secara berkelompok aja Jadi ikan molly nya ini berkelompok Dibijah secara berkelompok Dikawinkan secara berkelompok Kalau dalam video ini kisarannya ada 200 ikan molly orange ya Jadi Nanti anakannya tinggal diambilin aja Nah kalau yang ini Ini yang hamil-hamil ya Jadi memang saya sengaja untuk Sedih-sedih Nah apabila ini adalah ini anakannya Jadi langsung diambil ketika Yang tadi ikan molly nya itu melahirkan Kita langsung pindahkan Jadi kita cara untuk mengelamatkan Anakan ikan molly ini Kita simpan di tempat yang lain Jadi taruh di tempat akwarium seperti saya ini ya Kalau saya taruhnya di akwarium ya Saya langsung pisahkan Jadi Kalau ilumannya lagi lapar Bahaya juga Anakannya bisa langsung mati Banyak banget kan Jadi ini anakannya Di balik tanaman air ini juga banyak banget Untuk anakan ini sendiri Jadi kalau baru lahir itu Nggak butuh asupan makanan ya Jadi dibiarin aja Selama satu hari Dua hari lah ya Karena masih ada kuning telurnya Di perutnya Nah kalau sudah tiga hari Nah ini kasih makan Dikasih makan itu jangan berlebihan Kalau berlebihan pastinya banyak yang Ikan ini mati Anakan ini akan mati Jadi seringkali kita ngasih Makan itu terlalu banyak Atau berlebihan Terus sisanya itu kita tidak bersihkan Akhirnya ikannya pasti akan mati Nah apabila dalam video ini Ini pemijahnya secara kelompok kecil ya Di akwarium Jadi Nah kita juga harus waspada Kadang-kadang tiba-tiba aja melahirkan gitu Nah ini filternya juga Saya belum tutupin Biasanya saya sering pakai filter Kenyaring yang kecil banget Jadi anakannya tidak ikut tersedot Ke filternya Jadi Kalau disini Kita juga jangan lupa Kasih makannya juga ya Jangan terlalu banyak Karena Rentan sekali Kalau ikan moli ini dikasih makan Terlalu banyak Keliatannya rakus Tapi kalau dikasih makan terlalu banyak Akibatnya pasti ikan ini pasti mati Yap situ adalah sedikit informasi Yang bisa dibagikan oleh Kamalopang Bagaimana cara untuk merawat anakannya Nanti ada di part 2 ya Untuk lebih detail Gimana cara merawat anakan ikan moli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton